Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah Pilu Naibahu Kakek yang hidup 30 tahun dipeca dan makan dari sedekah Sahabat sejuta kisah Menjalani masa tua dengan hidup nyaman dan tenang Bisa jadi merupakan impian semua orang Tak perlu khawatir soal bagaimana bisa makan Bahkan untuk urusan tempat tinggal Sayangnya hidup tak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan Ada kalanya kita tidak punya pilihan untuk memiliki kehidupan yang seperti apa Karena terhimpit kondisi yang sulit Barangkali inilah yang dialami oleh Naibahu Kakek asal kota Medan yang harus berjuang untuk bertahan hidup Di usianya yang sudah rentah Kakek Naibahu ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang pecak kayu di kota Medan Mirisnya Ia sudah puluhan tahun hidup dan tinggal di pecak Yang ia jadikan sumber pendapatannya itu Karena tak memiliki rumah Kisah pilu kakek Naibahu ini dibagikan lewat video Yang diunggah oleh akun Instagram App Medan Headlines.News Pada Jumat 16 Oktober lalu Dan membuat warganet Iba Berikut kisah kakek Naibahu Ketika ditanya oleh seorang pemuda Kakek Naibahu bercerita Jika dirinya sudah menjadi tukang pecak kayu Sejak tahun 1985 Pekerjaan inilah yang menjadi tumpuan utama Untuk kakek Naibahu bertahan hidup Di kerasnya lingkungan kota Medan Hal yang membuat hati Miris adalah Kakek Naibahu ternyata tak memiliki tempat tinggal atau rumah Ia mengaku sudah sejak tahun 1990 Hidup dengan menjadikan pecaknya Sebagai tempat tinggal Kira-kira tahun 1990 Sudah tinggal di pecak ini Ujar kakek Naibahu di video itu Untuk menambah penghasilannya Kakek Naibahu juga mencoba menjual jasa tambal ban Dan mengumpulkan botol bekas Untuk ia belikan nasi bungkus Kalau ada yang bisa ditempel Ia tempel Katanya Namun Pekerjaan apapun yang ia lakoni Demi menambah penghasilannya Tetap saja tak pernah cukup Untuk memenuhi kebutuhannya Kakek Naibahu mengatakan Dari awal tahun hingga saat ini Kakek Naibahu hanya bisa mengumpulkan uang Rp70.000 Dari hasil menarik pecak setiap hari Saya Imlek sampai sekarang ini Narik pecak ini hanya dapat Rp70.000 Ucarnya dengan nada sedih Meski dihimpit kondisi yang sulit Ia mengaku tetap bersyukur Hidup serba kekurangan Membuat kakek Naibahu tak selalu bisa mengisi perutnya Dengan makanan ketika ia lapar Ia mengaku sehari-harinya sangat mengharapkan sedekah nasi kotak Dari para dermawan saat ia tak punya uang Bahkan saat tak ada Ia bisa tak makan seharian Kalau aku udah kecapean Aku gak makan Kadang ada yang ngasih makan Berhenti Ngasih Tapi yang gak tiap hari Yang pasti tiap hari Jumat lah dapat Banyak orang bersedekah Katanya 30 tahun hidup di jalanan bersama dengan pecaknya Menyisakan kebiluan bagi kakek Naibahu Meski rasanya tidak mungkin Ia punya mimpi suatu saat bisa memiliki kontrakan Untuk ia tempati Pokoknya dimana saya capek Saya tidur disitu Saya pengen bisa punya kontrakan Tutupnya Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.